Halo, selamat datang kembali di AutoFriend Kembali kita akan memantau harga mobil bekas di suruh mobil bekas R Mobil Indo yang berada di Jalan Imam Bonjol nomor 11 Karawaci, Kota Tangerang Stok apa saja yang tersedia pada suruh mobil ini pada sekitaran akhir bulan Juni tahun 2021 Dan pada video kita kali ini nanti kita akan bahas satu demi satu unit-unit yang ada di sini Merk, jenis, kilometernya berapa harganya berapa, DP-nya berapa dan juga angsurannya berapa untuk tenor cicilan selama 4 tahun Oke langsung saja untuk unit yang pertama ini adalah sebuah Toyota Yaris TRD Sportivo berwarna merah unit tahun 2015 kilometernya adalah 60.000 km masih lumayan rendah harganya adalah Rp175.000.000 dengan DP Rp40.000.000 dan cicilan Rp4.181.000 untuk cicilan dengan tenor sampai dengan 4 tahun interiornya berwarna hitam atau blue black sangat sporty sekali kondisi mobil masih sangat mulus tahun 2015 atau hanya berjalan 6 tahun kilometer Rp60.000.000 berarti setahun berjalan hanya Rp10.000.000 harganya hanya seharga sebuah mobil LCGC baru tapi Anda mendapatkan sebuah Toyota Yaris berwarna merah sporty tahun 2015 kilometernya Rp60.000.000 harganya Rp175.000.000 DP Rp40.000.000 dan cicilan Rp4.180.000.000 selama 4 tahun kemudian yang berikutnya juga ini tidak kalah favorit ya sebuah Suzuki R3 GX manual tahun 2014 dan yang luar biasa adalah kilometernya baru 32.000 km berarti ini setahun kurang dari Rp10.000.000 bisa Rp7.000.000.000 per tahun sangat rendah sekali harganya juga ekonomis hanya Rp130.000.000 dengan DP hanya Rp30.000.000 cicilan juga sangat ekonomis yaitu hanya Rp3.210.000.000 untuk tenor 4 tahun nah ini kalau kita lihat dalemannya atau interiornya masih sangat rapi sekali apalagi pada bagian jok sudah diberikan sarung sehingga memberikan harapan ketika sarungnya dibuka maka kondisinya masih begitu asli atau masih seperti baru hanya dengan Rp30.000.000.000 Anda mendapatkan sebuah Suzuki R3 GX tipe tertinggi manual tahun 2014 kilometernya baru Rp32.000.000 atau kalau Anda mau membeli gas harganya Rp130.000.000.000 kalau beli baru paling ya dapatnya LCG yang mini-mini yang double blowernya hanya angin doang ini Anda mendapatkan sebuah Suzuki R3 yang pasti double blowernya asli kilometer Rp30.000.000.000 itu juga masih sangat kondisi seperti baru oke kemudian kita lanjut lagi disini ada sebuah mobil gorengan maksudnya mobilnya sudah digoreng harganya oleh Ritman Hanif dia beli mobil seperti ini dia sangat tertarik karena beli Alphard tidak ada maka dia beli Frit dan belinya tidak cukup sekali beli sekali dijual beli lagi sebuah Honda Frit PSD atau Power Sliding Door tahun 2011 yang berarti belum double blower tapi tidak masalah karena berdasarkan para pemakainya apabila hanya sering dipakai berempat atau berlima masih sangat memadai untuk sampai ke baris kedua sempuran nasinya tahun 2011 kilometernya juga baru Rp122.000.000 harganya juga hanya Rp130.000.000.000 Rp25.000.000.000 dengan cicilan Rp3.477.000.000 selama 4 tahun kursinya sudah Captain Seed khas sebuah Honda Frit kelebihan dari rivalnya yaitu Toyota Sienta yang masih kursi biasa pintu belakang kiri kanan juga sudah memiliki fitur elektrik atau power sliding door mumpung harganya belum naik silahkan anda segera kontak ke nomor kontak yang anda di atas video ini sebuah Honda Frit PSD tahun 2011 yang walaupun belum double blower tetapi pintunya sudah elektrik ke kiri dan kanan sliding door nya kemudian disebelahnya lagi disini ada sebuah Nissan Grand Livina Ultimate dengan transmisi otomatik karena ini masih generasi lama berarti belum sikiti tahun 2012 kilometernya wah ini kilometernya ajaib sekali nih baru 46.000.000.000 harga Rp95.000.000.000 DP Rp25.000.000.000 cicilannya Rp2.445.000.000 untuk tenor selama 4 tahun sebuah Nissan Grand Livina Ultimate bertransmisi metik dengan interior dari bahan kulit berwarna hitam yang mewah dan elegan yang sudah bawaan dari sononya kulitnya juga masih sangat utuh sekali setirnya juga terdapat nuansa kayu atau wooden panel Grand Livina ini terkenal AC nya itu semburannya kencang sekali jadi baru level 1 pada pengatur AC nya saja anginnya sudah kencang sekali DP nya atau uang mukanya hanya Rp25.000.000.000 cicilannya hanya Rp2.445.000.000 dan juga disebelahnya masih dari pabrikan Nissan ini sebuah Grand Livina tapi SV atau tipe yang rendah juga bertransmisi otomatis tetapi karena ini tahun 2014 atau sudah generasi yang kedua maka transmisinya sudah CVT kilometer juga masih sangat rendah Rp59.000.000.000 harganya hanya Rp115.000.000.000 DP nya Rp30.000.000.000 dijalannya Rp2.624.000.000 apabila Anda mau menegosiasikan mengenai DP nya silahkan Anda hubungi nomor kontak yang berada di atas sebuah Nissan Grand Livina SV atau yang sudah facelift dengan transmisi otomatis dengan pembaruan pada bagian interiornya terutama pada bagian setirnya jadi ini dengan menambah Rp20.000.000.000.000.000.000 dari Nissan Grand Livina yang tahun 2012 tadi Anda mendapatkan sebuah facelift atau model yang lebih baru dengan transmisi yang berbeda dengan mesin yang memiliki banyak perubahan versi lama harganya hanya berselisih Rp20.000.000.000.000 atau hanya Rp115.000.000.000.000 Rp30.000.000.000 dan cicilannya juga hanya selisih Rp200.000.000.000.000 dari Nissan Grand Livina yang tahun 2012 tadi cicilannya hanya Rp2.624.000.000.000.000 4 tahun oke, kemudian kita lanjut lagi, di depan ini ada sebuah Toyota Sienta type Hi, saingan dari Honda Freed tadi, tapi ini tahunnya jauh lebih mudah tahunnya ini adalah 2016 kilometernya juga masih sangat rendah masih 60.000 km harganya disini adalah 185 juta rupiah dan bisa anda bawa pulang dengan DP hanya 45 juta rupiah dengan jujilan selama 4 tahun yaitu 4.470.000 rupiah sebuah Toyota Sienta type Hi, bertransmisi otomatis tentu saja tahun 2016 kita lihat bagian dalamnya mobil dari pesaing Honda Freed ini dengan keunggulan pada bagian interiornya yang lebih manis desainnya, dengan kondisi interior yang masih sangat asli atau masih sangat orisinil kilometernya juga baru 60.000 rupiah harganya 185.000 rupiah dengan DP 45 juta rupiah atau cicilan 4.470.000 rupiah dengan tenor selama 4 tahun apabila anda berminat silahkan anda hubungi pada nomor kontak yang ada di bagian atas yaitu dengan Pak Deddy yaitu pada showroom R-Mobil Indo yang berada di Jalan Imam Bonjol nomor 11 kawasan Karawaci kota Tangerang sebuah Toyota Sienta tipe Hue otomatis tahun 2016 kilometernya 60.000 rupiah kondisinya masih sangat mulus sekali harganya 185 juta rupiah DP 45 juta rupiah dan cicilan kurang lebih 4.5 juta rupiah untuk cicilan selama 4 tahun mobil ini kelasnya tentu jauh lebih tinggi dari sebuah LMPV baru yaitu sebuah Toyota Avanza atau Xenia baru tapi dengan 185 juta rupiah anda sudah mendapatkan sebuah MPV dengan power sliding door pada bagian kiri kanan dan juga memiliki desain yang jauh lebih berkelas daripada sebuah Avanza maupun Xenia paling kalau Avanza Xenia dapatnya tipe E tipe E manual 185 juta rupiah tahunnya juga baru 2016 kilometer juga baru berjalan 60.000 kilometer dengan hanya DP 45 juta rupiah dan cicilan kurang lebih 4.5 juta rupiah baiklah kemudian ini yang berikutnya disini ada sebuah Honda CR-V 1500 cc turbo tetapi disini yang bukan varian restis ya hati di bawahnya tahunnya adalah tahun 2017 kilometernya disini juga baru 90.000 kilometer harganya 365 juta rupiah kalau beli baru anda mendapatkan mungkin hanya Wuling Almas RS tapi disini anda sudah mendapatkan sebuah Honda CR-V 1500 cc turbo non-prestis tahun 2017 kilometer 90.000 dengan harga 365 juta rupiah dan DP-nya yang perlu anda siapkan untuk menebus atau membawa mobilnya adalah 70 juta rupiah cicilannya berapa kurang lebih sampai dengan 9.377 juta rupiah 9 jutaan selama 4 tahun dengan DP 70 juta rupiah sebuah mobil yang sangat prestis walaupun bukan prestis tapi CR-V itu prestis maksudnya sebuah mobil yang memiliki prestisius Honda CR-V 1500 cc turbo tahun 2017 yang masih sangat mulus sekali dan masih sangat bergelas di mana keunggulan utama dari sebuah Honda CR-V tentu selain karena nilai prestisius juga karena layout interiornya yang begitu sporty dengan kualitas pengendalian yang prima ala Honda mobil non-sporty dengan kapasitas 7 penumpangan atau 7 seater walaupun yang di belakang agak kecil tetapi untuk double-blowernya bisa menjangkau ke baris kedua dan baris ketiga Honda CR-V turbo tahun 2017 harganya 365 juta rupiah kilometernya baru 90 ribu kilometer DP-nya 70 juta rupiah cicinannya 9 juta 377 juta rupiah dengan tenor selama 4 tahun disampingnya disini ada sebuah Nissan Serena Highway Star ini sebuah MPV yang lumayan premium memiliki kelas yang sangat jauh di atas sebuah LMPV baru karena harganya hanya 230 juta rupiah pas harga sebuah LMPV baru R3 Mobilio Avanza Xenia dan kawan-kawan 230 juta rupiah DP-nya juga 50 juta rupiah cicilan 5 juta 220 juta rupiah selama 4 tahun dan yang ajaib juga disini kilometernya baru 26 ribu kilometer tahunnya 2015 sebuah Nissan Serena Highway Star ciri khasnya adalah untuk visibilitas bagian depan ini yang sangat luar biasa karena kacanya sangat lebar sekali pintu kiri kanan juga pasti sudah elektrik atau sliding door dan juga keunggulan lagi dalam mobil ini begitu fleksibel pada baris keduanya yaitu dimana pada jog baris keduanya bisa Anda manfaatkan seperti sebuah jog captain seat atau terpisah kiri dan kanan tetapi juga bisa Anda satukan dengan konsul block dari depan yang bisa mundur sampai ke belakang jadi sangat praktis sekali Anda bisa menggunakan sebuah captain seat atau bisa menggunakannya tempat duduk bertiga atau juga biasanya kita menggunakannya untuk menidurkan putera-putera kita yang masih kecil pada jog baris kedua Nissan Sirena Highway Star tahun 2015 kilometernya juga baru Rp26.000 ini masih rendah harganya Rp230.000 juta daripada membeli sebuah LMPV baru mending Nissan Sirena kelasnya jauh lebih tinggi DP juga hanya Rp50.000 dan cicilannya Rp5.000.000 selanjutnya di bagian sebelahnya atau di sebelah kirinya ada sebuah Honda Mobilio RS Matic atau CVT tahun tahun 2017 kilometernya juga baru Rp60.000 harganya adalah Rp175.000.000 dengan DP Rp40.000.000 dan cicilan Rp4.471.000 Rp4.000.000 untuk tenor selama 4 tahun Mobilio RS CVT tahun 2017 bisa Anda dapatkan dengan DP Rp40.000.000 silahkan Anda kontak untuk dapat menegosiasikan nilai pas atau angka pas DP nya dengan Pak Deddy di Air Mobil Indo di kawasan Jalan Imam Bonjol nomor 11 ke Karawaci Gota Tangerang Mobilio RS interiornya sudah full black sangat sporty sekali bisa menjadi alternatif bagi Anda yang merencanakan membeli sebuah mobil dengan harga sekitar Rp170.000.000 kemudian yang disebelahnya ini adalah sebuah mobil yang sangat favorit sekali yaitu Nissan Santafe dengan mesin diesel ini akan menjadi mobil yang sangat lakunya cepat sekali apabila Anda berminat segera saja untuk dapat menghubungi nomor kontak yang ada di atas karena mobil ini pasti akan sangat cepat sekali laku terjualnya karena mobil sekelas Innova dan Fortuner ini tahun 2013 kilometernya juga baru 90.000 km harganya hanya Rp245.000.000 dengan DPH 60.000.000 dan cicilan Rp5.876.000 selama 4 tahun Anda sudah mendapatkan sebuah mobil SUV yang sangat besar dan nyaman karena menggunakan sasis monokok dengan mesin 2200 cc diesel metik yang merupakan pesaing dari Mitsubishi Pajiru dan Toyota tahun 2013 harganya Rp245.000.000 kilometernya juga baru Rp90.000.000 mobil ini tentu akan menjadi sebuah gudan yang sangat besar bagi Anda yang berminat untuk mencari sebuah mobil dengan harga Rp250.000.000 kalau beli baru Anda hanya mendapatkan sebuah mobil low MPV tapi kalau Anda melirik mobil bekas maka Anda bisa mendapatkan sebuah unit mobil SUV dengan mesin diesel dengan tenaga dan juga sangat favorit yaitu Hyundai Santafe dengan tingkat kemewahan yang jauh di atas rata-rata para pesaingnya pada harga ini kemudian disebelahnya yaitu disebelah kirinya ada sebuah unit dari Mitsubishi yaitu Mitsubishi Expander tahun 2017 Ultimate kilometernya 60.000 km harganya adalah Rp205.000.000 bisa Anda bawa pulang dengan DP Rp40.000.000 dan cicilan Rp5.365.000 untuk tenor selama 4 tahun sebuah Mitsubishi Expander berwarna putih tahun 2017 kilometernya juga masih rendah baru 60.000 km dengan interior paduan antara warna black dan juga warna peach tahun 2017 DP nya Rp40.000.000 cicilannya Rp5.365.000 Rp4.000.000 untuk bahan interiornya sudah dilapis atau dimodif berwarna hitam dari bahan kulit sehingga memberikan kesan mewah dan nyaman bagi Anda harganya hanya Rp205.000.000 kemudian yang terakhir ini ada sebuah mobil yang kilometernya yang paling ajaib dari yang paling ajaib yang ada disini yaitu sebuah Honda City VTEC Matic atau CVT tahun 2004 ya tahun 2004 ingat tahunnya 2004 tetapi kilometernya 42.000 kilometer nanti silahkan Anda cek sendiri kalau Anda enggak percaya bagaimana keadaan interior eksteriornya bagaimana injakan pedal gas dan pedal remnya apakah mengembarkan kondisi kilometer yang masih sangat rendah ini sebuah Honda City VTEC Matic CVT Tiptronic 7 Speed tahun 2004 harganya hanya Rp75.000.000 dp hanya Rp20.000.000 Anda hanya mendapatkan cicilan yang sangat rendah yaitu Rp2.163.000 selama 3 tahun bukan 4 tahun tapi 3 tahun jadi ingat dulu kami juga mengangkat mobil City tahun 2005 itu kilometernya 56.000 dan itu sudah sekitar 4 tahun yang lalu saya pikir waktu itu kilometernya sudah paling rendah ternyata ini adalah sebuah mobil tahun 2004 kilometernya baru 42.000 kalau misalnya Anda berminat atau tertarik karena kilometernya yang masih sangat rendah nanti kami akan bantu untuk memvideokannya bagian detail-detail yang bisa menunjukkan atau membuktikan bahwa kilometernya ini asli atau bukan tetapi yang jelas mobil ini memiliki banyak keunggulan yaitu mesinnya yang begitu responsif kamu sudah merasakan sendiri dan juga memiliki tingkat efisiensi BPM yang sangat baik CVT-nya sangat halus dan juga untuk job baris kedua itu memiliki konfigurasi ultra seat yang sangat praktis yang bahkan masih dipertahankan saya berikan Honda City Hatchback pada keluaran terbaru dan tentu saja Anda juga bisa melakukan test drive unit ini secara langsung sepuasnya untuk dapat memastikan tingkat kesehatannya terutama pada bagian sistem transmisi Matic-nya karena ini yang lumayan sangat perlu mendapatkan perhatian dari Anda sebelum membawa yang unit ini ke rumah atau garasi Anda sebuah Honda City Vitek Matic CVT 7-speed tahun 2004 km 42.000 km harganya sangat ekonomi sekali hanya dengan membawa 20 juta rupiah maka Anda membawa pulang sebuah Honda City Vitek tahun 2004 Matic CVT dengan cicilan 2.163.000 rupiah untuk cicilan selama hanya 3 tahun saja oke habis unit mobilnya terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi pada video-video kami berikutnya tentang pantuan harga mobil bekas di kawasan Tangerang dan sekitarnya sampai jumpa terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih